Halo, perkenalkan nama saya Mega Rumi. Di sini saya akan membahas atau menceritakan salah satu biografi filsuf yang bernama Pitagoras yang berasal dari Ainonia atau Yunani. Pitagoras lahir pada tahun 570 sebelum masehi di pulau Samus di daerah Ainonia. Ayah Pitagoras bernama Menekus, seorang pedagang yang berasal dari Tire. Pitagoras menghabiskan waktunya bersama kedua orang tuanya. Pitagoras sangat beruntung karena dia juga memiliki pendidikan yang sangat bagus. Paling tidak ada tiga filsuf yang paling berpengaruh pada Pitagoras. Yang pertama, Perdekides yang digambarkan sebagai seorang guru bagi Pitagoras. Kemudian Thales yang sangat berpengaruh penting bagi Pitagoras dalam bidang matematika dan astronomi. Sempat juga beliau menyarankan kepada Pitagoras untuk melanjutkan pendidikannya di Mesir di bidang astronomi dan matematika. Sekitar tahun 535 sebelum masehi, Pitagoras pergi ke Mesir. Di sana ia mengunjungi banyak kuil dan sempat juga berdiskusi di kuil tersebut dengan para imam. Pada tahun 525 sebelum masehi, Gambises dua Raja Persia menyerang Mesir. Mesir jatuh ke tangan Persia. Banyak tokoh-tokoh yang mencari tawanan oleh bangsa Persia. Termasuk salah satunya adalah Pitagoras. Sekitar tahun 520 sebelum masehi, Pitagoras mendapatkan pendidik, mendapatkan kebebasan dan kembali ke Samos. Pitagoras sempat mempelajari menghukum di Krate dan mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Semilicir Tengah Lingkaran pada tahun 518 sebelum masehi. Ia meninggalkan Samos dan pergi Italia Selatan. Pitagoras mendirikan sekolah filosofi dan sekolah agama di Kraton di sebelah Tenggara Italia. Pitagoras juga mendirikan sebuah terakat beragama yang kemudian dikenal dengan sebutan Kaum Pitagoran. Kaum Pitagoran sangat berjasa dalam menuliskan pemikiran-pemikiran Pitagoras. Sembuayan mereka yang terkenal adalah Autohos Eva Eipes. Eipes, Eihid, dia sendiri yang telah mengatakan demikian, Kaum ini diorganisir menurut aturan-aturan hidup bersama dan setiap orang wajib metaatinya mereka menganggap filsafat dan ilmu pengetahuan sebagai jalan hidup supaya setiap orang menjadi tahir sehingga luput dari perpindahan jiwa. Di antara pengikut-pengikut Pitagoras terbagi dua aliran. Yang pertama, aliran Akusmatikoi. Akusma yang bernama yang artinya apa yang telah didengar atau peraturan mereka mengindahkan, menyucikan dengan mentaati semua peraturan secara seksama. Aliran kedua yaitu Meta-meta-meta-matikoi. Metasis yang artinya ilmu pengetahuan. Mereka mengutamakan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pasti. Pemikiran Pitagoras. Bagi Pitagoras, manusia itu adalah ukuran bagi segalanya. Baik yang ada karena adanya, baik yang tidak adanya karena tidak ada. Maksudnya bahwa semuanya itu harus ditinjau dari pendiri, manusia sendiri-sendirinya kebenaran umum tidak ada. Pendapatanku adalah hasil pandanganku sendiri, apa ia juga benar bagi orang lain. Sukar mengatakannya boleh jadi tidak. Apa yang kukatakan baik boleh jadi jahat bagi orang lain. Pitagoras juga mengajarkan keyakinan, yaitu bahwa ada tingkat paling dalam realitas adalah matematika alami atau natural. Yang kedua itu bahwa filosofi dapat dipergunakan untuk pemburnian spiritual. Yang ketiga itu adalah bahwa jiwa dapat bangkit atau rise untuk bersatu dengan Tuhannya. Yang keempat itu adalah bahwa simbol-simbol tertentu mempunyai makna mistis. Yang kelima itu adalah bahwa semua yang mempunyai hubungan saudara saling menjaga kerahasiaan dan kesetiaan. Kata-kata Pitagoras yang sangat menginspirasi yaitu Wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Jika engkau ingin hidup senang, maka hendaklah engkau rela dianggap sebagai tidak berakal atau dianggap orang bodoh. Jangan menganggap apa yang telah engkau lakukan hari ini, sebab engkau tidak akan tahu apa yang akan diberi hari esok. Ada pun beberapa penemuan dari Pitagoras, yaitu penemuan Pitagoras. Selain sebagai penggagas filsafat bilangan, Pitagoras juga dikenal sebaik sebagai penemu hukum geometris atau teoroma yang berguna untuk menentukan panjang sisi miring dalam segitiga. Panjang sisi miring atau hipotenusa, pada segitiga siku-siku modul teoroma, Pitagoras tertentukan oleh perhitungan akar dari penjumlahan hasil kaudrat dari kedua sisinya yang lain. Teorema yang disederhana ini berlaku umum dan menjadi dasar perkembangan. Pitagoras ini juga menjadi inspirasi awal baik bagi Einstein dalam penyusunan teori relatifitas. Pitagoras maupun bagi seluruh fisika modern yang mencoba menyusun teori termasuk melalui manifestasi ruang waktu geometris. Penemuan Pitagoras lainnya adalah gegasan mengenai jagad kaya bersifat harmoni, kosmos atau tidak kacau, dalam hal keharmonisan alam. Meshab Pitagoras menunjuk pada teorinya bahwa keharmonisan alam memiliki sesuai dengan harmoni pada musik. Menurut Pitagoras, harmoni suara musik ditentukan oleh pengatur interval dari panjang pendeknya senar, ditentukan oleh konsep keharmonisan suara musik ini kemudian dijadikan prinsip umum untuk menjelaskan gagasan tentang keharmonisan jagad raya dan semua gerakan planet menyuarakan suara harmoni yang mewakili perbedaan notasi musik. Suari ini disebut Harmoni of the Surprise. Demikianlah cerita dari Pitagoras. Saya ucapkan terima kasih.